Terima kasih Orang yang tidak disiplin bukan hanya membuat sengsara dirinya sendiri Namun seluruh dunia ia letakkan di atas barang api Tanpa ada kesukaran, meja berisi hidangan diturunkan dari langit Dan orang tidak payah membelinya Ketika beberapa pengikut Nabi Musa tidak percaya akan hal itu Dan berseru Dimana kau merica dan menuju-nujunya Segera kirim roti dan makanan dihentikan dari langit Dan akibatnya mereka harus bekerja berat Menanam benih dan mencampur ladang Begitu pula ketika Nabi Isa menjadi perantara bagi kaumnya Tuhan mengirim makanan dan kemurahan dari langit bertulang-tulang Namun sekali lagi Jemaat yang sombong Abai menunjukkan rasa hormat dan bagikan prunis Mereka seling berebut makanan dengan rakusnya Manakala Nabi Isa berkata Ini yang terakhir kami Setelah ini tak ada lagi hidangan diturunkan ke bumi Bercuriga dan rakus di hadapan meja keaguman Tuhan Sama dengan tak sudi mengucap syukur dan terima kasih Kesombongan membuat buta mata orang yang kurang ajar Karena itu, pintu rahmat ditutup bagi mereka Mengelak zakat memang tak menyebabkan bumpalan awan datang dari langit Namun berkembangnya pelacuran Akan menyebabkan wabah penyakit menyumbar ke seluruh negeri Apapun kemuruman dan keperluan hatimu Semua itu merupakan akibat Dari perbuatan kurang ajar dan kesombongan yang melakuk di batas Siapa yang berbuat kurang ajar di jalan sahabat Ia penjahat yang merampok harta orang ramai Ia bukan manusia sejati Karena patuh dan tertib Maka langit menempahi cahaya Karena patuh dan tertib Para malaikat menjadi bersih dan suci Karena kurang ajar Matahari ditimpa gerhana Dan karena kesombongannya pula Azazil Iblis Diusir dari pintu surga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!